Kalau bulan puasa, orang tersugesti harus minum minuman isotonik. Gak usah sebut merek ya, karena takut ion tubuhnya kurang, jadi lemes. Isotonik, kalau dibutuhkan tidak mengapa. Seperti antum sedang olahraga, keringeten, silahkan. Karena ada output, keringet. Antum mau mengganti output, gak mengapa. Tidak masalah. Yang jadi masalah, antum gak ada aktivitas, WFH, tidur terus, minum isotonik. Ini jadi masalah. Masalah apa akhirnya? Ginjelnya akan bermasalah. Berapa banyak orang cuci darah karena ginjalnya ini kebanyakan cairan isotonik. Kenapa? Input sama output gak sama. Isotonik dipakai itu apa? Ketika butuh. Antum minum isotonik karena misalkan nanti puasa sering keringeten. Silahkan. Tapi jangan isotonik doang. Juga serahnya dikasih air biasa. Juga serahnya dikasih air biasa.